Sekarang mari kita lihat demonstrasi penggunaan conditional statement pada program. Sekarang kita akan melihat contoh penggunaan conditional statement pada alur program. Kita akan mengambil skenario, akan memeriksa jam pada hari ini, dan jika jam tersebut masih masuk kategori pagi, kita akan tuliskan it's morning. Namun jika jam sudah menunjukkan siang, kita akan tuliskan it's afternoon, dan sisanya kita akan tuliskan it's evening. Kita akan menggunakan suatu variable integer hour, yang bisa kita isi dengan nilai yang ingin kita periksa. Untuk pengecekan kondisi menggunakan if, ditulis dengan if, lalu pemeriksaan kondisi. Pada contoh, saya akan periksa apakah variable hour bernilai lebih besar dari 0, dan lebih kecil dari 12. Dan jika kondisi ini dipenuhi, program akan menuliskan it's morning. Kita lihat pada contoh, kita jalankan programnya it's morning. Karena nilai hour kita tulis dengan angka 10. Kita akan lengkapi programnya dengan penambahan pemeriksaan else if, jika jam di atas jam 12, namun jam lebih kecil dari jam 6 sore, maka kita tulis sebagai afternoon. Dan jika tidak masuk keduanya, kita tulis sebagai malam atau it's evening. Perhatikan sintaks program. Kita memiliki tiga cabang pada conditional statement. Cabang pertama adalah if, dengan pemeriksaan hour lebih besar dari 0, dan lebih kecil dari 12, diikuti dengan else if, lalu diakhiri dengan else. Maka program akan mengeksekusi sesuai dengan nilai hour, diperiksa, lalu dieksekusi statement dari ekspresi yang sudah kita tuliskan. Kita juga bisa menulis kode statement ekspresi setelah conditional if, menggunakan kurung kurawal. Biasanya ini digunakan untuk ekspresi yang lebih dari satu baris kode. Seperti ini. Sekarang jika kita coba eksekusi misalnya dengan nilai hour bernilai 22 atau jam 10 malam, program akan menghasilkan nilai each evening. Sekarang mari kita lihat contoh penggunaan conditional operator. Conditional operator seperti yang sudah saya jelaskan merupakan bentuk ringkas dari if-else statement. Sebagai contoh, kita gunakan variable boolean berupa apakah customer bertipe premium. Lalu kita akan memberikan harga barang sesuai dengan kondisi apakah customer bertipe premium. Jika customer bertipe premium, maka kita berikan discount senilai 20%. Dan jika tidak, kita berikan discount senilai 10%. Di sini kita menggunakan conditional operator dengan cara melakukan pemeriksaan kondisi di dalam tanda kurung. Lalu, dilanjutkan dengan tanda tanya. Statement pertama setelah tanda tanya merupakan statement yang akan dieksekusi jika kondisi di dalam tanda kurung bernilai benar. Diikuti dengan titik 2 dan statement yang akan dieksekusi jika nilai di dalam kurung bernilai salah. Conditional operator hanya bisa digunakan untuk pemeriksaan if-else. Tidak bisa digunakan untuk if yang else-nya lebih dari 1. Penulisan ini sama halnya dengan menuliskan if is premium customer price bernilai 20 dan jika salah price bernilai 10. Kita lihat bahwa penggunaan conditional operator merupakan bentuk ringkas dari penggunaan if-else statement. Nah kode program seperti ini nilainya sama kita akan coba eksekusi nilai float kita tuliskan di layar Okay float price seperti ini karena is premium customer bernilai true maka seharusnya price bernilai 20 ini seperti ini itu